Tapi viewersnya lebih tinggi Nabila kok Iya Dibelain Dibelain Gak si banget sumpah Gak si banget Dibelain sama Tri Nabila dibelain Tri Sama satu lagi Mau minta Tipe cowok kamu gak seperti apa sih Aku cita-citanya dijagain polis bersama tentara Bibirnya biasa aja Kali mengedolakan Ah Renalinya Enggak ya Hah? Oh Tepulah rezeki Sali mengedolakan gak? Hah? Sali mengedolakan gak? Jujur aku gak terlalu tau Bang Tri Enggak Gak Kalo gak sombong tuh gak zidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mbak Fera Dalam acara M2M dan Mbak Mutia Rizky Mbak Tia Kita kedatangan pemuda-pemuda Indonesia Yang sekarang lagi viral Yang kalo di tiktok bilangnya FYP terus Selalu ada dimana-mana Setiap di scroll muka mereka Setiap di scroll muka mereka Setiap di scroll muka mereka Yuk Kita ngobrol sama mereka yuk Mbak Tia yuk Kita kenalan dulu Ada Zidak Halo Assalamualaikum Cantik dan bersara mas Nabila Halo Ada Triswaka Mereka ini semuanya beda-beda Mbak Tia Mereka ini semuanya beda-beda Mbak Tia Mereka itu dateng dari tempat yang berbeda Kalo Nabila asli dari Jogja Kalo Jidan dari Palu Kalo Triswaka dari Palembang Sekarang Mbak Tia mau tanya apa sama mereka silahkan nanya deh Aku mau nanya pertama Pertama Eh ini gimana sih ketemunya Bisa ketemu Nabila dulu deh Oke Bisa ketemunya Awalnya kalo aku sama Abang Itu dulu Nabila jamming Aku Abang Ada main di salah satu kafe ya Di Jogja Di Jogja Terus Nabila dateng jamming Itu pertama kali ketemu Kapan tuh? Tahun berapa tuh kira-kira sayang? Tahun Gajah 2019 2019 Dan deketin pandemi ya kayak gitu gitu Iya 2 bulan sebelum pandemi 2 bulan sebelum pandemi Kalo kamu Triswaka itu udah dateng ke Jogja itu tahun? Kalo ke Jogjanya 2014 2014 tuh? Berjuangnya tuh dari 2014 2018 Tapi mulai ngamen kan kita Tris 2018 2018 2018 Berarti? Mulai di Youtube Mulai gerak Gerak di Youtube tuh 2018 Kalo Jidan sayang Kenapa? Ketemu sama Tri Itu apa ya Diajakin Ternyata sebelum ini Kak Triswaka tuh udah kontek-kontekan sama kakak aku Kak Lyong Oh gitu Yang manajer aku sekarang Iya Ternyata mereka udah kontek-kontekan dari Palu Cuman akunya gak tau Oh gitu Diajak Bang Tri lah ke Jogja Ketemuan lah kalian di Jogja Itu kurang lebih tahun berapa tuh? Tahun ini Tahun ini? Cepet dong ya Iya alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa bisa cepet akrab ya? Kenapa bisa cepet akrab? Karena ternyata abangnya itu hampir sebelah sebelah belah sama aku Tapi ternyata Dalam hal? Dalam hal Dalam hal keren Oh iya Oh iya Dalam hal keren ya bro Iya Itu tingkah mereka kayak gitu Sakopla Oh iya Bibirnya biasa aja Salim mengidolakan Ah Renelynya Enggak ya Oh staf udah lazim rodingnya Salim mengidolakan gak? Hah? Salim mengidolakan gak? Jujur aku gak terlalu tau bang Tri Wits Jujur Udah aja Jujur demi Allah Jujur aku gak terlalu banget Saya tuh waktu itu taunya Ziden itu lihat video gara-gara ikan ini Jiji gak? Jiji gak? Jiji gak liat? Jiji banget Asing ya Ziden Jadi satu menolak, satu menolak akhirnya bertemu malah ya Terus dalam keseharian Akur Akur lah kadang-kadang Ya kayak gini Kayak gini Kayak gini Kadang-kadang tuh Ada beberapa yang gak perlu di tau sama netizen tuh Aku udah tau semua itu dari bang Tri Sampai turun tangga Bertiga, bertiga, berumpat Sama bangsemon ya Bang Heru Kalau Ini aku mau tanya sama Ziden Sebelum kamu bernyanyi Itu kamu ngapain? Jagain warung Di Palu Di Palu Sambil ini Kan aku kan kuliah Sambil menunggu tugas dari dosen Masuk mata kuliah Aku selingnya amain nih buat konten di tiktok Oh itu tahun 2019 ya? 2019 ya? Eh ya gak sih? Iya 2019 Berarti kamu tergolong tenarnya cepet dong ya? Bisa dibilang bagi si Aneh Keren sih yang makan Kamu sadar gak kalau punya suara bagus dan akan membawa kamu ke level yang terkenal? Aku kalau dibilang punya suara bagus enggak Enak didengar aja Oh oke Aku kayak nyanyi sebisa aku ya senyaman aku Nyanyi 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 dan ternyata orang suka yaudah nyanyi terus Nyanyi terus sampai akhirnya dikenal ya? Nah itu sampai kemarin sempat spiral karena tiktok gitu Terus kan tadi kamu kan disini dikubungin ibu-ibu Nah Di peluk-peluk Bayangin ya Ibu-ibu selalu kita peluk-peluk Itu kok emak-emak semua ya? Iya Memang ternyata itu kebanyakan itu mesaku ini emak-emak Itu gimana rasanya? Ya rasanya aku ke anak-anakan karena ke emak-emakan datang ke aku Jadi kamu ke anak-anakan Ini beneran ya aku nanya Kamu kaget gak dengan kehidupan kamu sekarang yang Wah ternyata kamu kemana aja pergi orang kenal kamu gitu Kalo kaget ya pasti kaget Karena apa ya Bisa dibilang ini apa ya Instant banget Tapi nyaman? Masih nyaman ya? Nyaman gak nyaman harus dinyamani Oh Ya nisiko dong ya Iya Jadi orang terkenal bener gak? Enggak juga sih aku terlalu Mikir aku terkenal cuma ditahu orang aja Enggak terkenal tapi orang mengenal kamu ya Iya Sombong sumpah Sombong banget sih Enggak Kalo gak sombong tuh enggak sih dan Enggak Kita pake istilah lembutnya Iya Jadi kalo kita kasar kita ditikin serang lagi Iya Ada Ada mic tetep pake ini di sini Iya 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 Bergede Oke aku sekarang mau nanya sama Nabila Iya Nabila sebelum nyanyi Itu kamu ngapain dulu DJ Sebenernya kalo nyanyi itu kan hobi Kalo buat Nabila ya Dari dulu sebenernya Dari kecil juga suka nyanyi-nyanyi Lomba-lomba gitu-gitu aja Terus Kalo sebelum terjun beneran di dunia Intertain kan sekarang Dulu masih kuliah Aku sih kayak kuliah Terus Mulanya belakang ada Lu mau makan juga Mama Mama-papa Nah ikut bantu-bantu Disitu gitu Kepengen jadi artis gak sih? Waktu dulu ada kepikiran Aku kepengen jadi artis gak sih? Dulu itu Kalo kepengen tuh ada Cuma kayak Yang Oh ya udah ngalir aja Enggak yang ngejar jadi artis Gitu gak sih? Enggak Maksudnya ikut-ikut dunia model Enggak dulu Enggak Kan ada tuh Mbak Tia Orang pengen jadi artis Mereka jalurnya dari jadi model dulu Model dulu gitu mereka main sinetron Setelah itu mereka Baru bikin karya Misalkan film Atau apa-apa gitu Kan ada yang sebagian Seperti itu Kalo Nabila enggak ya Justru Langsung kenyanyi ya Lagitu ya Karena emang hobi aja sebenernya Mama papa gitu? Nyanyi? Mama papa kebetulan orang musik Mama nyanyi papa gitaris Oh Cople Cople Berarti ada turunannya Mbak Turunan ya Kalo Teri Ada turunannya gak keluarganya? Nyanyi atau apa gitu Ayah Gapain? Mungkin ayah kak Ayah sama ibu tuh suka aja nyanyi Gitu kan? Pasti karena ada turunannya Saya mau adu mekanik sama itu Ayah saya mau adu mekanik sama ayahnya Ayy Jidan Ayy Jidan suaranya bagus loh Bagus banget Bagus banget Bapaknya bagus banget suaranya Aku tanjakan dari bapak mama Karena ini turunan aku tanjakan Tanjakan nih Berarti bener kata Tri Mesti diketemuin bapaknya Jidan Iya Sama bapaknya Tri Mereka mau ini yang adu mekanik Kita di belakang Pusang pap Aku pakai ini nanti Terus pakai apa? Rock Mini Oh ini kali ya Yang bawa-bawa ini kali ya Oh ompreng Ompreng di tugasnya nih Nanti Ompreng Kadian bawa-bawa gini Jidan keliling ring dia gini-gini Pakai Rock Mini Bayangin mbak Bayangin dulu aja Bayangin Bayangin Lepas ini Dibas Zidan Ya Penyanyi itu jadi impian kamu bukan? Kalau penyanyi lebih kayak ini sih Hobi sama kayak Nabilah Karena kan papa kan Cukain nyanyi Mama apalagi Dan kasanya sekeluarga aku tuh Penyanyi semua Dan ternyata memang bener Dari orang-orang Katanya dulu Jadi zaman mereka tuh Mereka dikenal banget Dan ular lah ke aku Oke Berarti sebetulnya penyanyi bukan impian kamu Itu impian kamu apa? Tentara Nyopet Ya Aku gak bisa nyopet kalo gak bareng kamu Ya kan bagian aku kan ngawasin kan Ya bagian dikebukin aku Oh berarti Berarti Hah lebih parah lagi nih ngepet Berarti ya Satu polisi Ya kan Satu polisi Satu tentara Nah Tapi pernah Kalo kayak Tri kan pernah Gini ya Berusaha Tes Tes Kamu? Aku sebelum tes udah sadar diri Udah bakapun Diendek banget Tinggi badannya Bisa Dan Gak bisa Gak bisa Sepatunya Kamu custom Yang segini Heelnya Terus badannya pake yang Gede-gede gitu Iya Badannya diisi kertas-kertas Kalo bawa ransel Iya Kalo ransel tuh Aku yang ini dibawa orang Kalo bawa bukan ransel Bukan ransel Cuman aku Pas masuk Air Bawa ransel Jidan mana ya Tenggelam Tuh keluar dari dalam airnya Keluar Enggak Dia ngapung kali Malaketa gitu Jangan-jangan Nabila mau jadi polwan Atau di Polri Aku cita-citanya dijagain polisi sama tentara Oh Hahaha Masih sayangnya Karena gak jadi Jadi diiringin aja Diiringin Jadi mereka jadi kompak loh Ini mereka kompak Kalo mereka bikin event nih Sekarang kayak acara sekarang yang di Eh kebalik ya Bahasa Indonesia nya Coba kamu ngomong Event Nah itu dia Nah yang itu tuh Kenapa semua orang juga banyak yang salah Event Acara Event bahkan Atau ya Tuh kan Ada yang ngajarin Tapi karena kebiasaannya event Event bener Ah bener event Event bener Mereka ada di event Dia nih sekarang Kita gangguin mereka hari ini Tapi gak apa-apa ya Iya mereka baik banget Gak apa-apa Gak apa-apa Biar kita next nya ganggu Di tempat Mavera Hahaha Minta makan Kita mau ketemu mereka Susah Mbak Tia Susah Beneran Jadi ketemu mereka nih Kalo ada di Jakarta Buru-buru langsung kemari Mereka pasti ngasih kabar Ma aku mau ke Jakarta Anak gue mau ke Jakarta Satu hari ketemu pasti Pasti Ketemu Sopan anaknya Jadi kalo dateng tuh Ijin Ma mau dateng gitu Kan seneng ya orang tua Oh anaknya mau dateng Mau ketemu anaknya gitu Kayak gitu Iya Kalo si Jidan Whatsappnya Ma sehat Cuman ma sehat gitu Sehat Hati-hati Jidan Mak suka gitu doang Hati-hati Jidan Besok kalo nanyainya jangan gitu Jidan Mak kantok sehat Gak Gak perlu apapun Cukup kabar mak sehat Udah bagi aku Tuh Jadi Gimana I love ini Gimana Jidan ini beda Mak sawer Hahaha Gak juga Nanti stiker kardus Ini Ini karena sering-sering mangung bertiga nih Sering disawer Jadi dikit-dikit nyawel Ah tolong Ah Anehnya kita tuh Oke aku mau tanya sama Tri Tri Menciptakan single nya buat Jidan sama Nabila Itu inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari kantor Beneran? Ya ga ada bikin-bikin aja Kan kalo di kantor kan emang Kalo emang lagi pas ada kegiatan kita Tri bikin lagu gitu loh Jadi kadang Memang momennya bagus Buat moodnya bagus Buat bikin lagu Tak bikin lagu gitu Berapa lama sih untuk seorang penuh bikin lagu? Tergantung Tergantung ininya Pas lagi inspirasinya oke Oke Cepat gitu Ya semacam ada Yang paling cepet dari 20 menit 20 menit Kamu kayaknya memang brilliant ya Kayaknya brilliant ya Soalnya Brilliant 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 itu apa ya? Berlian itu diamond Diamond Berlian Beda ya beda Oh beda Berlian sama brilliant tuh ya deh Bukan Gimana mau? Di dalam sebuah kamu sih tersebut kan Oke Perbedaan antara berlian dan brilian Kenapa? Maksudnya apa sih? Bapak mau jelasin apa jadi moderator? Ini yang MC siapa sih? Ini Ya bener ya Kamu tuh cerdas banget gitu ya Dalam membuat sebuah lagu Itu sebetulnya Udah dari dulu begitu? Atau ketika udah terkenal aja begini nih? Atau Kalau teritu Dulu SMP udah pernah bikin lagu SMP Cuman ya Ya gitu-gitulah Anak SMP bikin lagu Sok-sok cinta-cintaan gitu ya Sok-sok cintaan Padahal gak paham gitu Cuman istilahnya Lebih ke apa ya Kalau nulis lagu tuh Baru yang bener-bener Ini tuh sekarang Karena kan dulu Sempet Ya emang-emang gak produktif Dibilang ya Buat bikin lagu Sekarang ini Lebih ke Yaudah lah Kadang dari toilet aja keluar udah bisa jadi lagu Ih Gila, berarti di toiletnya 20 menit ya? Bener Bener Dia nyitainnya banyak terinspirasinya di kamar mandi Soalnya emang di toilet tuh mak ya Itu gelombangnya alfa Oh Jadi Mengeluarkan alfa Sehingga menjadikan mencakup Buih-buih jadi permadaan ini Keluarnya cuman semenit Inspirasinya 2 jam Hahaha Keren Waduh Kau mau cipta lagu juga? Alhamdulillah ada Cuman belum diainin dulu Ada sebenarnya Baru beberapa Terus Kapan mau dirilis Kapan mau direalisasikan? Nanti aja lah Nanti pede dulu Kenapa sih gak pede Udah pede banget ini sebetulnya Butuh kepedean kak Butuh kepedean Butuh kepedean untuk ini Karena Tridul sempet mengalami masa itu juga Kita punya materi Aduh tapi gak pede ya Istilahnya Gak pede ya buat Yaudah pake punya orang dulu deh Nah Aku sekarang di posisi itu Karena istilahnya materinya emang Kayaknya belum cocok nih buat ini Dan tunggu momennya lah Iya nunggu momen sih Kalau menciptakan lagunya buat Nabila tuh Inspirasinya dari mana? Nabila nanti Fyp ya itu ya? Fyp ya Tapi lagunya dia Fyp mulu Fyp aja Kita pilih market shop Walaupun gak Fyp Gak Gak Mereka Fyp terus Mereka Fyp terus Kalau spesial Fyp dia Iya Oh enggak aku udah jarang Fyp sekarang Udah sering kena panduan komunitas Udah sering kena panduan komunitas Berapa kali? Kita tuh gak Fyp di kita Fyp di orang lain Bukan Kadang-kadang kalo mereka Enggak ada yang kena panduan komunitas Kok itu gara-gara mungkin ngerokok kali Enggak Aku sekarang kak Ini mungkin gasukan sama aku udah Kadang gitu ya kalo haters Padahal materinya bagus Tapi ada aja orang gak suka ya Oh bener 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 Ya namanya detergent Netizen 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 Kena mental Kena mental jadinya Santai aja Santai aja Santai aja Santai aja Aku tuh pernah 2 hari kena mental mak jujur Gua main tiktok mak 2 hari kena mental Untung ada banggi Udah slakin aja gak usah mereka tuh cuman cari perhatian kamu Udah 2 hari dari situ udah selesai 2 hari aku mau buka tiktok Tapi Tri udah feeling mak dia nih Fase dimana dia pas lagi dihujat Udah sempet Yang bisa dibilang 70% lah yang hujat di tiktok Iya Tapi Tri udah bayang kedepannya Ini anak ini memang mau naik kelas kayaknya gitu Kalo dia sempet bisa ngelewatin fase ini Dia pas belakang naik Ada reward lah Nah di istilahnya orang mau naik kelas perlu ujian Ujian dulu nih Kamu bisa lulus ujian ya Kamu naik ke kelas selanjutnya gitu Alhamdulillah udah Iya Mungkin pas masa kena mental dia 2 hari itu Saya gak bilang gitu Tapi Tri udah Tri udah pikiran gitu loh Ini anak ini proses mau naik kelas nih gitu Iya bener Bisa pakai Apapun yang di upload tentang dia dihujat gitu Pasti Apapun yang di upload tentang Zidan Kering semakin drip push Iya Semakin drip push Soalnya lu hujat ya udah sini masuk ke akun ku gitu Lu hujat di akun ku aja gitu Kalo Tri pernah dihujat netizen Separah apa yang Tri pernah alami? Pernah sampai training Training di twitter ya waktu itu kalo salah Di hujat netizen Tapi ya itu Alhamdulillah Tri punya pikiran positive thinking ya Iya Oh berarti aku mau naik kelas gitu Aku harus melewati fase ini gitu Ya Bener ya Kalau kita kena yang negatif Kena mental Daun kita berhenti Masih Nah itu Itu sempet Mak terjadi kayak gitu Nah Mak juga sempet ngalamin kayak gitu Berapa tahun Mak ngilang? Coba dikasih tau Kalau Zidan 2 hari Kalau Mak berapa tahun ngilang? 2 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun Mak hilang Kena mental Karena Di hujat itu gak enak Bener di hujat itu gak enak Mereka yang berbicara Mereka yang berbicara seenaknya Tanpa melihat Nanti 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 Kita jadi MC Gitu kan Karena mereka dibully Gak kuat Padahal yang hujat habis ngetik Lupa Iya Kalau Mak Musuhan nama Pokoknya Mak ada apa-apa Mak Nabilah Mak yang di hujat bahaya Fansnya Nabilah gila Huuu followernya gila Haternya bener Haternya bener deh Dia gak ada hater Semuanya sama dia sayang banget Ada gak hater ke kamu? Ada Sebelahnya 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 sebelah kiri Sebelah kiri ya Sebelah kiri ya Tuh Tapi Enggak ada Karena kan udah sepanggung Jadi Gak ada Jadi mereka udah sepaket Jangan ada hater-hateran Jangan ada ada hateran Jangan ada ada hater diantar kita Energinya udah clock banget nih Dia Basenya sebenernya dimana sih? Hah? Kamu Basenya dimana? Oh Basenya 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 dimana? Apa ini? Jogja Dia banyakan di Jogja Udah gak di Palu lagi ya? Di Palu udah jarang Udah jarang di Palu Kalau di Jakarta lamilah udah ada nih Ngontrak rumah Oh iya Eh ngomong-ngomong waktu Yang gempa di Palu itu kamu dimana? Di kampung Di kampung Itu waktu Itu aku masih semak Ngerasain? Iya banget Oh iya Itu guncangannya tuh Oh iya Terus sampai kamu lakukan untuk kotamu Kayak lumpur-lumpur itu ya Ngaduk-ngaduk itu ya Itu di blender ya Itu di ini Di Tanah Jauh ya? Jauh itu dimana ya namanya Gue lupa Ya tapi kamu Merasakan lah ya di tempatmu itu Iya 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 Petobo Nah Petobo Itu Petobo Yang kayak ke blender tuh Aku gak ada di sekitar situ Ah kak Kalian lebih tahu Soalnya kalian di Palu Aku di desanya Itu berapa? Sejam dua jaman lah Dari Palu Tuh Berarti itu di kotanya ya? Iya Aku mau nanya lagi sama Zilan Zilan Impian apa yang mau kamu wujudin nih di 2022? Lebih ke membangun rumah sih Kayak memperbaiki rumah aku di kampung buat orang tua itu aja Oh di kampung Amin Sama mau beli beberapa apa ya Untuk apa ya Apa namanya? Nah iya Itu juga sama kenderahan Panci gitu ya Amin Iya emang Iya kan Panci kan buat properti rumah kan? Iya bener Buat masak ibumu kan? Buat masak ibumu kan? Manti piring Itu Masa rumah aja gak ada Gak ada kompor Gak ada panci Iya juga sih Asik banget Aduh bangi bangi Aduh Oh oke Ada cita-cita gak mau Bareng nyanyi sama ayah anda? Nggak Itu gak usah ditanya Tiap hari ya gitu Intinya aduh mekanik dulu Gak jadi viral dong Iya Alhamdulillah Tapi mereka beneran deh Kalau mereka jadi tuh Tri yang bikinin lagu Tri Mereka berdua Beneran Bapak sama ibu suaranya Eh Bapak sama anak Suaranya bagus banget Baik Sekarang aku mau tanya sama Nabil Ada singa terbaru ya Dikit aja gitu gak boleh bocorin ya Gak boleh Boleh Oh boleh asik Suaranya enak deh Iya aku udah dengerin Nyanyiin ya Bagus banget Belum 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 Nanti saya capek kan Belum apa Belum Belum Mana di tengah lagi posisi kan Rasa terkontaminasi gitu Rasa tertekan tapi diam gitu Ingin kiri oke Ingin berseriak Oke mari kita mendengarkan Mengapa harus berpisah Emosi yang menang Menari saja Jahit Lalu kau obati sakitnya Dan melapak berpisah Sempurna Sempurna Cappuccino Oh kopi kali ya Ikhlas kelihatan kok Ikhlas ikhlas Tapi lagunya ikhlas mulu Emang kita tuh sebagai manusia Kita tuh jadi manusia Banyak-banyak ikhlas Banyak bersyukur Banyak ikhlas Banyak bersyukur Dan banyak bahagia Apa yang paling disyukuri Di tahun 2021 ini Yang itu mau terulang lagi Dari Trisuaka Dari Jidan Dari Nabila Dari 2021 Itu apa Yang harus disyukuri Yang paling disyukuri Dan itu mau terulang lagi Capek Oke Capa dulu nih Abang dulu Tri Dari Tri Yang mau diulang lagi Iya Yang kamu syukuri Dan kamu mau ulang lagi Ya aku syukuri Ya semua banyak yang disyukuri Tapi yang paling nih Yang paling Yang paling The bestnya Yang paling topnya Apa Yang paling disyukuri 2021 Dan berharap itu Terulang kembali Di 2022 Yang paling Paling ku syukuri Yang masih bisa berkumpul Bareng teman-teman Bisa kumpul bareng Happy bareng Dah Oke Dia senang Kumpul-kumpul Dan berharapnya Oke Basecamp duram nih Alhamdulillah sekarang ramai Sekarang penuh Basecampnya Semua berbagai penjuru Datang Oke Sekarang kita ngetes Basecampnya dari Indonesia Iya Mak kita ngetes Mak seakrab apa Hubungannya Tri Sama Zidan Ya Kayak aku nanya Sebuah pertanyaan Eh tapi kan kita belum Nabila apa Jidan apa Apa yang belum terulang Kayaknya bakal sama deh Jawabannya mak Kumpul-kumpul Itu bakalan Lo nyontek namanya Enggak Kamu harus ada visi-visi Harus beda Kalau aku ya Aku lebih kayak ini Semoga lagu-lagu Yang nanti rilis lagi Lagu kita masing-masing pribadi Itu training lagi Amin Kan itu yang kamu mengulang kan Nah itu yang kamu mengulang kan Kayangin aja Itu jadi Yang keinginannya Jidan Siada gak langsung Zidan tuh Zidan tuh Ini Njindir Nabila Kenapa Karena lagu Nabila Itu gak trending musik kemarin Enggak Lagu-lagu yang Zidan kan Pada trending musik semua kan Tapi lagu Nabila Enggak Bentar lagi trending Kamu kirim kemana Tapi viewersnya Lebih tinggi Nabila kok Iya Ini pun bahasan pribadi pak Ini bahasan gitu Kalau Nabila Nabila apa Keinginannya apa Trending Yang Tapi udah ada trending satu ya Yang di Malaysia ya Alhamdulillah yang kita bertiga Alhamdulillah Apa Keinginannya Yang disyukuri di tahun 2021 Pokoknya semua pencapaian Yang teman-teman lihat Mungkin Amin Itu Nabila syukuri banget Bisa ketemu Sama orang-orang baik Di tahun 2021 Ketemu sama Orang-orang yang Bisa ngebantu Nabila Improve lebih baik lagi Semoga nanti di tahun 2022 Semua pencapaiannya bisa Lebih lagi Lebih bisa membanggakan Kedua orang tua lagi Bisa membahagiakan Orang-orang sekitar Amin Sama satu lagi Maminta Tipe cowok kamu Seperti apa sih Tipe cowoknya Mau tau aja Kan boleh kan Tipe cowoknya Yang baik Yang bertanggung jawab Yang Yang apa Yang bisa membela lautan Yang bisa membela lautan Yang bisa membela lautan Yang membela lautan Janggen Yang bisa Punya matera Ini kan Yang bisa Melukah Kearah Yang lebih baik Oh gitu Jadi bisa Membimbing Kamu ya ya intinya itu ya jadinya yang enggak perlu macem-macem yang penting bisa membimbing kamu menuju ke tempat yang lebih baik pakai aja Google Maps ha 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 jidane jidane kayak gimana tipe ceweknya apa enggak berjalan ada tipe-tipe kan aku maunya Korea Indonesia aku maunya bule gitu kan aku lebih ke ini dulu sih Mak lebih ke nyaman dulu nyaman aku tuh kalau nyaman udah suka aku enggak terlalu apa ya enggak terlalu mirip-mirip cantik atau gimana walaupun mungkin menurut orang cantik itu penting nyaman aja dulu kalau nyaman di hati kamu nyaman tuh ngobrolnya nyambung semua nyaman ya inget ya nyaman ya nyaman ya yang nyaman ya nggak perlu cantik yang dingineman iya asyari ini titipan dari tri sama nabila bilang main negeri ini ya ini ya tempat berarti ada tuh ya ha 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 hahaha hah ha ha haANG ahmmeatnya ada yang daya his�� nyaman dan juga bisa apa ya maaf nggak motions appointment karena juga bisa ini ngurus keluarga itu aja gak cuman ini mb doang goyang-goyang doang main aplikasi itu hahaha itu baik kalau tri kalau tri harus tri kalau tipikal tri yang yang satu cantik 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 dan menarik karena itu utama nanti cantik dan menarik pulang kerja kita capek-capek lihat dia pulang bawa bawang aduh aku enggak ada perform lagi gua bilang pulangan kita pulang dari kerjangan dari kantor kepulang buka pintu cep so kamar cium aroma bawang di istri misalnya aduh sayang papa kerja lagi berarti deh ya ketahuan kan tapi bener banget buat itu sangat penting karena biar suami betah benar kita pulang rumah ini masukkan nih buat ibu-ibu emak-emak Indonesia tuh anak muda zaman sekarang juga tetep kayak gitu ngasih tahu ke semuanya bahwa kita tuh harus wanita itu harus merawat terlihat cantik merawat diri dengan baik buat apa buat suami kita biar suami kita pas pulang kerja capek-capek ngelihat kita cakep bersih cantik jangan cantiknya pas mau keluar doang di rumah pakai dasaran jangan ya pasien suaminya Oh marah-marah gitu kok banyak yang curhat nih yang penting cantik dulu dasaran enggak papa tapi agak diangkat dikit itu penting itu penting banget edukasi ada model dasarkan sekarang sampai bawah ya kan ada ada versi baru tuh dasar sekarang agak diangkat dikit-dikit gini kan itu sambil goyang tiktok deh iya 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 aku nggak ikut aku lihat kok itu MVP-nya itu aku nggak ikut ya aku doakan kamu mendapatkan istri yang seperti itu ya Aduh jadi udah terbaca 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 ya oke jiran kamu mau ngeluarin singa boleh nyanyiin yang dikit nggak singa terbarunya eh yang terbarunya gimana gue lupa gimana tuh tunggu aku kasih bersabarlah kasih ku pasti kembali tetap hati janji yang dulu ku beri yakin lah kasih akan cinta ini tetap tersenyum jangan kau bersedih mantap lu buat LDR ya temen-temen buat LDR ya buat LDR ya buat LDR ya buat LDR ya buat istrinya lagi di Taiwan atau suaminya lagi di luar negeri gitu ya atau suaminya lagi nyaman sama tetangga itu cip kantri juga ya iya cip kantri aku yang bawain alhamdulillah trending amin ya Allah jadi sebetulnya bikin trending suaramu atau lagunya tri lagu tri melalui perantara suraku ya keren nanti juga Nabila trending amin yang keluar ini nanti trending 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 amin terkirim kema dulu di ma doain nih ya trending tapi pilih aku trending sih iya nanti trending ini enggak biar serius insyaallah hahaha soalnya aku lagi ketemu juga dari jauh-jauh hari lagi belum dikeluari suara dia memang worth it banget untuk naik pokoknya ini anak-anak suaranya bagus-bagus Mereka ngomong apa jadi duit mereka ngomong apa jadi duit mereka berkeluar apa jadi duit dikira kita putri duyung ya udah mbak kayaknya mereka mau acara dia gitu oke aku mau kasih teka teki eh soalnya bukan teka teki aku mau tahu kedekatan kalian nih sejauh apa sih kan udah deket nih sebetulnya udah berapa tahun lumayan ya sebenarnya kan manusia itu bisa bisa punya telepati firasatnya tajam kalau saling dekat aku tanya jawabnya nanti ke pada saat aku bicara 123 ketiga ya siapa-siapa dulu nih oh putih sama barengan ya apa kesukaan makanannya trik 123 Suki Suki Zidane manten sama bang Jif Omnifora makasih terlainnya ha 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 nah bang ampin suka makan semua trijuki ya Suki Zuki 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 weyp waa mah ha 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 ahgin ha ha hah power Earth- va-va-v Beno wake war jalan Know bareng debo bersama aku hahaha ya練 cuonya berarti cium dose huruf ok Oke, sekarang aku nanya, apa kesukaan warnanya Nabila ya? Oke, Tri sama Jidan jawab. Aku gak jawab. Gak, lu harus jawab dong, kan lu deket banget sama dia. Satu, dua, tiga. Biru, pink. Jawabnya? Ungu. Ungu. Gak! Salah, parah! Gimana sih? Itu mama putih dia. Biasanya, karena mas kalau ngeliatin dia kan tiktok dia selalu pakai warna putih, kalau gak hitam putih, hitam putih. Oke, sekarang jawab Nabila sama Tri ya. Apa makanan yang tidak disuka oleh Jidan? Yang tidak disuka? Satu, dua, tiga. Gak, gak tau. Gak ada kayaknya. Matanu. Gak ada, cu. Apa Tri? Dek, kambing goreng. Teg, teg kambing goreng. Beneran ini serius. Gak ada, suka Jidan. Apa dia pemakan segalanya? Dia pemakan segalanya. Enggak sih. Kamu suka? Enggak, aku, aku suka. Aku gak suka pete sama jengkol. Nah, tuh kan dia gak suka ya. Kalau pemirsa aja ada yang ngasih pete dan jengkol. Oke, dia yang banyak kalau gitu. Berarti kita udah tau nih. Udah tau ya. Jidan gak suka pete jengkol. Kalau dari kemarin nih sama Tri mau janjian makan suki-suki gak ketemu. Waktunya di atas jam 11 malam tuh suki-suki tuh tuh. Gak kena ketemu. Kapan ayo? Kita ngobrolin film. Duduk bareng sama penulisnya makan suki-suki. Oh iya, bener-bener tuh. Ya? Bener tuh. Tapi pas ada waktunya kalian luang ya. Nyampe lagi nih kan sekarang nih kalian udah ditungguin nih ya. Acaranya mau dimulai nih. Kasian, nanti kasian. Takutnya cuma nungguin kita doang gitu. Iya, oke. Kalau gitu kita sedih aja sekarang ini ya. Pokoknya terima kasih banyak ya buat Kak Triswaka, buat Jidan, buat Nabila. Makasih banyak ya Mbak Tia ya. Terima kasih banyak. Makasih banyak juga buat Kak Yuni yang udah sponsorin baju kita. Gitu. Makasih juga buat semua pelangi pak juga yang udah ngasih tempat kita. Makasih juga buat Ari Goliath yang the best untuk ngebantu emaknya yang ada di sini. Dan semua tim Triswaka sama Jidan sama Alyong sama Temon dan semua deh. Mbak Nabila timnya juga makasih banyak ya sayangnya. Makasih banyak udah ada waktunya deh untuk kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Oke terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe. Oke temen-temen jangan lupa comment, like, and subscribe akun channel Youtube. CMI Pitcher. Yeah. Ya. 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 M2M. Ya. 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 Makasih semua krunya, thank you banget semuanya. Makasih pelangi pak. Makasih Dean. Bangi ini di dunia-kutin. Kaikah. M2M. Kami. M2M. Bagi senat. Kami. Kami. M2M. M2M. Kami. Sama-sama. Terima kasih.